Halo semuanya, kembali lagi di channel Halo Edukasi Salah satu jaman pada masa prasejarah terjadi pada jaman batu Di antaranya adalah jaman Megalitikum Nama Megalitikum atau jaman batu besar berasal dari kata mega yang artinya besar, litium atau litos yang berarti batu Jaman ini berkembang sejak akhir masa Neolitikum Ciri-ciri jaman Megalitikum terdapat pada fosil-fosil yang ditemukan Yang mengungkap bahwa manusia purba pada jaman itu sudah mengenal pembagian kerja, memiliki pemimpin atau kepala suku Juga telah mengenal dan memanfaatkan logam untuk peralatan sehari-hari Dan sudah menerapkan sistem cocokanam, memiliki nomor norma dan sistem hukum berimba Manusia purba yang mengundi jaman ini dan membuat berbagai hasil karya untuk menunjang keperluan hidupnya adalah Megantropus paleigiovanicus, Pitechonthropus erectus, Pitechonthropus mojokertensis, dan Pitechonthropus soloensis Bukti-bukti peninggalan prasejara jaman Megalitikum yang masih dapat dijumpai sampai sekarang Turut memberi penegasan mengenai keberadaan jaman ini dan penghuni Apa saja peninggalan prasejara jaman Megalitikum? Sebelum membahasnya, jangan lupa untuk subscribe Halo Edukasi ya 1. Dolmen Dolmen adalah bangunan yang terbuat dari batu berbentuk besar, pipi, dan horizontal Dolmen digunakan sebagai tempat untuk sesaji dan tempat pemujaan terhadap nenek moyang yang terkadang juga berfungsi sebagai penutup sarcofagus Dolmen biasanya diletakkan di lokasi yang dianggap keramat atau di tempat yang kerap dilakukan upacara pemujaan terhadap leluhur purba Terkadang, di bawah dolmen digunakan sebagai tempat untuk meletakkan mayat agar tidak dimakan oleh binatang buas Penuhan dolmen sebagai peninggalan prasejarah jaman Megalitikum banyak ditemui di Besuki, Jawa Timur yang dikenal dengan nama Pandusa 2. Kubur Batu Peninggilan jaman Megalitikum ini adalah tempat menyimpan zenazah yang terbuat dari batu Biasanya digunakan sebagai tempat penguburan atau stone case untuk para tetua di lingkungan masyarakat masa Megalitikum Bentuknya menyerupai bangunan kuburan yang bisa dilakukan pada masa sekarang Sebagian besar dari kubur batu yang ditemukan terletak membuju dari arah timur ke barat Kubur batu banyak ditemukan di Bali, Pasemel, Sumatera Selatan, Wonosari, Yogyakarta, Cepu, Jawa Tengah, dan Cirebon, Jawa Barat 3. Sarcofagus Sarcofagus merupakan peninggalan prasejarah jaman Megalitikum berupa peti zenazah mirip dengan alat kubur batu hanya saja bentuknya lebih menyerupai palung atau lesung terbuat dari batu utuh dan memiliki penutup Di dinding muka sarcofagus biasanya terdapat ukiran manusia atau binatang yang dianggap memiliki kekuatan magis pada waktu itu Penemuan sarcofagus di Indonesia banyak ditemukan di Bali dan Bondowoso, Jawa Timur 4. Punden Berundak Bangunan yang disusun secara bertingkat ini dimaksudkan untuk melakukan pemujaan terhadap pro-nenemoya dan kemudian menjadi konsep berdasar dari candi-candi pada masa Hindu-Buddha Struktur dasar dari punden berundak ditemukan pada situs-situs perubakala yang berasal dari periode kebudayaan Megalitikum dan Neolitikum pada masa pra-Hindu-Buddha masyarakat Astronesia Juga ditemukan bahwa punden berundak juga telah digunakan pada bangunan-bangunan dari periode selanjutnya hingga masuknya Islam ke Nusantara 5. Menhir Menhir adalah salah satu peninggalan sejarah berupa tuku batu yang tegak dan sengaja ditempatkan di satu lokasi untuk memperingati orang yang sudah meninggal Batu ini menjadi media penghormatan dan lambang untuk orang-orang yang meninggal tersebut Batuan menhir serupa dengan dolmen dan kromelets berasal dari periode neolitikum yang banyak ditemukan di Perancis, Inggris, Irlandia, Spanyol, dan Italia Menhir juga disebut sebagai megalitik atau batu besar karena ukurannya tersebut 6. Arca batu Di beberapa area wilayah Indonesia banyak ditemukan arca batu diantaranya di Pasema, Sumatera Selatan Bentuknya dapat menyerupai binatang atau manusia berciri negrito Di Pasema terdapat arca yang dinampilkan batu gajah yaitu sebongka batu besar bulat yang diatasnya ada pahatan wajah manusia Kemungkinan pahatan tersebut adalah perwujudan dari nenek moyang yang kerap menjadi objek pemujaan Arca dalam agama Hindu sama dengan murti Merujuk pada citra yang menggambarkan roh atau jiwa ketuhanan atau murta 7. Waruga Peninggalan prasejarah zaman megalitikum ini adalah kubur batu yang tidak tertutup dan banyak ditemukan pada situs di Gilamanuk Balik Waruga adalah kubur dari leluhur orang minasa yang terbuat dari batu dan terdiri dari dua bagian yang atas berbentuk seperti segitiga mirip dengan bumbungan atap rumah dan bagian bawahnya berbentuk kotak dengan ruang di tengahnya Nah, itulah beberapa macam peninggalan prasejarah dari jaman megalitikum beserta penjelasannya Bila teman-teman mengetahui peninggalan lainnya bisa tuliskan di kolom komentar ya Semoga informasi ini bermanfaat Dan jangan lupa juga untuk like dan share dan subscribe Halo Edukasi Sampai jumpa di video selanjutnya